Salam Jumpa, Assalamualaikum Wr Wb Pada video yang kedua ini kita akan bahas mengenai business model dan revenue model dari digital business Nama saya Gunggu, selamat datang di channel Gunggu Learning Pertama kita akan bahas mengenai digital business opportunities Terus kemudian dilanjutkan dengan business dan revenue model Untuk dapat memahami digital business opportunities maka kita perlu memahami yang namanya pasar digital Di dalam pasar digital ada 4 pemain Yang pertama adalah pelanggan, terus kemudian ada situs intermediary pencari Ada situs intermediary media dan ada situs yang dituju untuk melakukan transaksi Nah disini kita bisa melihat yang namanya pelanggan itu ada pelanggan tipikal yang umum Tapi ada juga pelanggan yang dibedakan berdasarkan segmentasi Pelanggan yang dibedakan berdasarkan segmentasi ini merupakan pelanggan yang memiliki karakteristik khusus Misalnya disini pelanggan yang ketika dia melakukan transaksi online itu dia memiliki persona yang berbeda dari yang aslinya Jadi kayak di film Avatar Terus kemudian ada juga pelanggan yang memiliki karakteristik dibedakan segmentasinya berdasarkan demografi Ataupun berdasarkan perilaku dia pada saat dia online di dalam pasar digital Nah pelanggan yang tipikal itu biasanya ketika dia membutuhkan sesuatu Kemudian pertama dia akan melakukan pencarian terlebih dahulu melalui situs pencari Dimana situs pencari ini bisa dibedakan menjadi tiga jenis Yang pertama adalah situs pencari horizontal Dan yang kedua adalah situs pencari vertikal Dan yang ketiga adalah directory listing Nah pelanggan yang melakukan pencarian menggunakan situs pencarian horizontal Biasanya akan langsung diarahkan ke situs tempat dia bisa melakukan transaksi Dimana hasil pencariannya bisa berupa situs tempat dia bisa bertransaksi Bisa juga kompetitor dari situs tempat dia bisa melakukan transaksi Tapi juga bisa kompetitor yang tidak langsung Bagai contoh saya mencari baju gitu ya Terus kemudian langsung diarahkan ke situs yang menjual baju Tapi di hasil pencarian itu juga ada situs yang lainnya menjual baju yang sama Nah kemudian ada juga situs yang menjual aksesoris yang berhubungan dengan baju tadi Ini adalah yang tidak secara langsung sebagai kompetitor Kemudian apabila saya pelanggan yang tipikal Tapi saya ingin mencari melalui pencarian yang vertikal Maka saya tidak akan langsung diarahkan ke situs tempat bertransaksi tadi Tapi saya akan diarahkan ke intermediasi dalam bentuk media Bisa ke suatu portal gitu ya yang horizontal gitu Terus ke atau yang lebih sempit lagi bisa ke media sosial Jadi saya bisa diarahkan ke media sosial yang membahas satu komunitas tertentu misalnya Terus kemudian dari situ akan diarahkan baru diarahkan ke situs untuk tempat transaksi Yang lebih sempit lagi bisa dalam bentuk intermediasi Media afiliasi dalam bentuk perusahaan yang saling berafiliasi Atau yang paling sempit itu adalah afiliasi dalam bentuk individu misalnya melalui influencer Jadi setelah melakukan pencarian diarahkan ke influencer dari influencer baru ke situs untuk bertransaksi Nah selain itu yang namanya pelanggan dengan karakteritas khusus dan tersegmentasi tadi itu Bisa juga melakukan pencarian melalui yang namanya directory listing Biasanya karena dia sudah paham apa yang ingin dia cari Dia melihat ke satu daftar Dimana dalam daftar itu dia akan diarahkan ke intermediari media tadi Jadi bisa ke portal sampai ke influencer Misalnya ya daftar influencer yang berhubungan dengan fashion Misalnya dia sudah tahu daftarnya maka dia dari situ baru kemudian dia klik Oh influencer A ini yang paling cocok Kemudian dari influencer A baru akan diarahkan ke situs tempat dia melakukan transaksi Pelanggan tipe seperti ini juga bisa secara langsung Menuju ke intermediari media tadi Jadi dia tidak lewat directory listing Tapi langsung ke si influencer Karena memang selama ini dia sudah langganan dengan influencer yang sama Misalnya dia pengagumnya influencer tersebut Baru nanti akan diarahkan ke situs tempat dia bisa melakukan transaksi Atau pelanggan yang memang dia sudah sangat terbiasa melakukan transaksi Dia tahu kemana dia harus mencari produk yang dia inginkan Secara langsung untuk bertransaksi Maka dia akan secara langsung menuju ke situs transaksi yang tanpa perlu melalui intermediari tadi Sebagai contoh misalnya pelanggan yang disini disebutkan sebagai web savvy Nah setelah kita memahami pasar digital ini Maka kemudian kita bisa membangun digital bisnis Nah untuk membangun digital bisnis kita perlu memahami model bisnis apa yang akan kita gunakan untuk membangun digital bisnis ini Nah disini contohkan dari smartinside.com dia memiliki model bisnis yang digambarkan dalam bentuk bisnis canvas seperti yang terlihat disini Nah disini kita bisa melihat sebenarnya di dalam bisnisnya smartinside.com itu Partnernya itu siapa yang cocok dengan model bisnis dia Terus kemudian aktivitas utamanya dalam bisnis dia itu apa Tentu saja aktivitas ini didukung oleh personel yang akan melakukan aktivitas itu tadi Disini contohkan misalnya karena aktivitasnya itu adalah membuat konten Maka personel yang mendukung adalah konten kreator Nah karena dia membuat konten maka otomatis partner yang biasa dia gunakan adalah misalnya contohnya yang melakukan pemasaran Terus kemudian berikutnya value proposition atau apa yang bisa ditawarkan kepada pelanggan dari bisnisnya dia ini Nah kalau tadi dia konten kreator ya konten-konten itu yang dia bisa tawarkan kepada pelanggan misalnya Terus kemudian berikutnya hubungannya dengan pelanggan itu bagaimana Dalam bentuk pelangganan gitu ya atau dalam bentuk jual beli gitu ya transaksi atau yang lainnya Nah terus kemudian untuk mencapai pelanggan atau pasar itu dia akan menggunakan media apa saja Dan terakhir maka kita tentukan segmentasi dari pelanggan yang bisnis ini itu apa Bagi contoh di smartinside.com segmentasinya dibagi menjadi pelanggan korporat maupun personel yang bekerja di masing-masing perusahaan tersebut Nah setelah kita paham mainstream dari bisnis model utamanya mulai dari partner aktivitasnya apa saja Apa yang bisa ditawarkan pada pelanggan terus kemudian hubungannya dengan pelanggannya bagaimana Cara meraih atau media untuk meraihnya bagaimana dan segmentasi pelanggannya apa Maka kemudian harus didukung oleh fondasi utama dari bisnis yaitu struktur pembiayaannya itu bagaimana Termasuk untuk investasinya dan biaya operasionalnya itu bagaimana Nah untuk mendukung operasi bisnis maka kita juga perlu memperkirakan kira-kira nanti pendapatannya itu berasal dari mana Nah inilah kemudian nanti di dalam bisnis model ini kita harus melihat kira-kira revenue model yang ditawarkan oleh bisnis ini itu apa saja Nah disini kita akan melihat gambaran contoh dari revenue model yang berbeda dan komersialisasi dari revenue model itu di pasar digital Disini contohkan penjualan buku yang dilakukan oleh toko buku tradisional yang dinotasi B Atau bisa melalui retail online lewat Amazon dan Yahoo Tapi juga Yahoo merupakan situs intermediary media dan pencarian sehingga dia juga bisa menggunakan jasanya itu Nah posisi pasar ketiga perusahaan ini sedikit berbeda Untuk produsen dipegang oleh toko bukunya ini atau produsen bukunya ini tadi Sedangkan untuk Yahoo dan Amazon karena dia juga bisa menjadi online retail Maka dia menjadi distributornya atau retailernya Nah khusus untuk Yahoo karena dia memiliki intermediary pencarian dan media Ya maka dia juga posisinya ada disitu intermediary pencarian ataupun intermediary dalam bentuk media Nah berikutnya baru kita bicara mengenai revenue model Khusus untuk toko buku atau produsen bukunya dia bisa jual Dia transaksinya penjualan dia akan mendapatkan uang dari hasil penjualan buku Atau mungkin kalau ada orang yang ingin langganan majalah gitu ya Jadi dia mendapatkan dari subscription itu Sedangkan untuk Yahoo dan Amazon ketika dia bertindak sebagai online retail store Yang dia dapatkan adalah komisi atas setiap buku yang dia jual Sehingga disini kita bisa melihat untuk pasar digital Salah satu jenis revenue modelnya komisi Akan tetapi khusus untuk Yahoo karena dia juga merupakan intermediary Maka dia juga bisa mendapatkan pendapatan dari klik iklan atau banner dan lainnya Ada model pendapatan yang lain misalnya contohnya bisa melalui afiliasi Terus kemudian juga bisa melalui iklan ya Bisa melalui jumlah like jumlah viewer dan lain sebagainya Nah bagaimana model pendapatan ini kemudian dikomersialisasi Untuk retail atau produsennya sendiri yaitu toko bukunya Yahoo maupun Amazon Tentu saja dia harus menjual berdasarkan harga yang sudah disepakati atau harga pasar Sedangkan untuk intermediary semacam Yahoo Dia bisa melakukan komersialisasinya dengan cara yang berbeda Misalnya dengan menggunakan proses negosiasi Ataupun menggunakan proses pelelangan Demikian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf terlalu panjang dan lebar karena yang dicakup juga cukup banyak Terima kasih atas berhatiinnya Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh